Pemerintah telah mengingatkan warga untuk berdiam di hemah dan tidak berkumpul dengan orang banyak. Hal ini untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Kabitumas Pol Dajambi Kombes Pol Kuswah Yudhi Trisnadi mengatakan, hal tersebut diatur pada Pasal 14 Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, di mana ayat 1 berbunyi menghalangi penanggulangan wabah di ancampi dana penjara satu tahun atau denda 1 juta rupiah. Sementara ayat 2 berbunyi karena kealpaan mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah di ancampi dana kurungan 6 bulan atau 500 ribu rupiah. Lanjut Kabitumas Pol Dajambi Kuswah Yudhi Trisnadi pada Pasal 93 Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 disebutkan pula tentang karantina kesehatan, yakni bagi yang tidak mematuhi penyelenggaraan karantina kesehatan atau menghalang-halangi penyelenggaraan karantina kesehatan sehingga menyebabkan darurat kesehatan masyarakat di pidana satu tahun atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Pada Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Pasal 212 KUHP disebut pula melawan seorang pejabat yang menjalankan tugas yang syah di pidana paling lama satu tahun 4 bulan. Kemudian Pasal 214 Ayat 1 KUHP disebutkan bagi yang tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang di pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu. Terakhir, pada Pasal 218 KUHP, jika datang bergerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah pergi tiga kali oleh atau atas nama penguasa berwenang diancam karena ikut serta dengan pidana penjara 4 bulan 2 minggu. Dari Jambi, Aldisaputra, melaporkan.